Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, belum lama ini melaporkan dugaan korupsi baru di lingkup BUMN, Kekejaksaan Agung RI. Sebanyak 12 BUMN dikabarkan masuk dalam laporan tersebut. Terkait hal itu, Erick memastikan pihaknya telah menggunakan data sebaik mungkin, termasuk beberapa audit yang dilakukan. Dengan begitu, Erick Thohir memastikan bahwa apa yang dilaporkan bukan untuk menyakiti seseorang, apalagi jika dilakukan tanpa bukti yang kuat. Erick mengungkapkan pihaknya juga sudah mengumpulkan bukti yang kuat hingga berani melapor ke Kejaksaan Agung RI. Menteri BUMN itu juga menekankan pelaporan tersebut sama sekali tidak didasarkan oleh isu ataupun asumsi belaka. Dia juga menghormati keputusan Kejaksaan Agung yang akan melakukan investigasi menyeluruh sebelum mengumumkan ke publik terkait siapa saja yang bersangkutan kasus korupsi tersebut. Sebelumnya, Jaksa Agung Sanityar Burhanudin menerima kedatangan Erick Thohir di kantornya awal pekan ini. Dirinya mengatakan kedatangan Erick merupakan silaturahmi ke Kejaksaan Agung. Hal ini juga rutin dilakukan Erick tiga bulan sekali sebagai upaya bersih-bersih di BUMN. Dalam kunjungannya kali ini, Sanityar menyebut bahwa Erick melaporkan kasus dugaan korupsi baru yang saat ini akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!